Intro Halo 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 Boleh duduk disini? Boleh Oke Tiga pasang kembar menarik sekali Disini perkenalkan namanya siapa? Siapa? Rifka Kamu? Siapa yang kakak? Siapa yang adik? Selang berapa hari keluarnya? Tiga jam Tiga jam Tiga jam Namanya? Bulan Bulan Bunga Bunga Oke Siapa yang kakak? Siapa yang adik? Kakaknya selang berapa menit? Wih lama ya? Ini tiga menit, sepuluh menit Perkenalkan namanya? Juan Uli Oke Yang mana kakak? Saya kakaknya dia nggak tahu Tidak tahu Selang berapa menit keluar ya? Tiga Berarti kalian semua punya keturunan kembar Berbicara mengenai pengalaman kembar Ada Sinkronisity nggak? Misalnya Satu kembarannya Sakit Satunya ikut sakit Satunya Jatuh cinta pada orang yang sama juga Misalnya Enggak ya Jangan sampai amit-amit ya Pernah nggak ada pengalaman Juan sama Uri dulu gimana? Ada kena masalah apa di jalan Tiba-tiba feeling nggak enak pas telepon Ternyata Kecelakaan apa-apa Oh pernah ya? Kecelakaan beneran? Iya Oke Pernah dijahit rukalannya Terus? Ya terus dari kamar panit Satunya juga Resokannya Dijahit juga Oh Kompak berarti ya? Kompak Kamu? Berdua? Iya Tapi esokannya memang beneran Nah bicara mengenai sumbar Synchronicity Koneksi Hubungan Alam bawah Sadar Saya mau coba sebuah eksperimen Tapi di atas Bisa ikut saya semuanya Nanti kita balik lagi Boleh Dan sekarang saya bersama dengan Bulan dan Bunga Untuk Bulan dan Bunga Berdiri dari kursinya Tutup matanya Fokus Ciptakan hubungan Sugesti antara kalian berdua Hubungan alam bawah sadar Antara Bulan dan Bunga Saat lagi saya akan menepuk tangan saya seperti ini Saat anda mendengar suara tepukan tangan saya Lakukan gerakan Gerakannya bisa apa saja Tapi jangan mendahului saya Siap? Siap Buka matanya lihat saudaranya Pas kita buka mata ya Gerakannya sama Yaitu pegang dagu Buka matanya lihat saudaranya Kok bisa pas saya pegang kuping kanan Kebaran saya juga pegang kuping kanan Hal pertama yang digerakin itu Angkat kaki kiri Dan juga ternyata Duka juga ngelakukin yang sama Angkatan kedua Aku pegang dua aku Eh tidak Sarah juga Pinggang 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 juga Kita sama angkat kaki Kita panggang ya Pas mas Romy cepuk tangan yang ketiga Kita Pegang ubun-ubun Iya pegang ubun-ubun Eh pas semuanya gini Sama Kaki Angkat kaki kanan sama Cubit idung Terus juga ternyata dia juga cubit idung Sesaat lagi saya akan melakukan sesuatu Untuk salah satu dari anda Anehnya Saudara kembarnya akan merasakan Yang dirasakan oleh Pasangannya Rasakan Coba buka kalau bisa Dipaksain buka mata Buka buka mata Berasa berat banget gitu Kayak ada yang ngalangin mata saya gitu Tidak tahu apaan Oke berhenti mencoba Oke Juhan dan Nuri buka matanya Ternyata kembaran saya yang diikut pakai blindfold Coba buka kalau bisa Di eksperimen kedua Kita disuruh tutup mata Nah aku tuh matanya tuh ditutupin kain Dan aku gak ditutupin kain Dan waktu disuruh coba buka mata Itu kayaknya susah gitu Padahal kayak gak ada yang ditutupin atau apa Tapi biasanya kayak buat buka mata tuh susah Berarti mencoba buka mata Tadi kenapa gak bisa buka? Kayak ada yang nahan nih matanya ya Kayak ada yang nahan Dan yang terjadi pada kembarannya Akan dirasakan oleh Saudara kembarnya Dari benang satu ini nih Yang bikin aku takjub banget Rasakan coba buka kalau bisa Rasakan coba buka kalau bisa Terus apa ya? Kok bisa gitu ya? Berhenti mencoba sekarang Buka matanya satu dua tiga Mas Romy hebat banget Mas Romy hebat banget Sesaat lagi Saudara kembarnya akan merasakannya Sepuluh kali lipat lebih kuat dari sebelumnya Sesaat lagi Aku dapetnya kayak kenceng banget Jadinya kayak sampe mendiri Sampe kaget gitu rasanya Di bawah badan aku tuh Panas sampe aku kaget dan loncat dari kursi Kita kedua disurut tutup mata terus Dilakukan sesuatu terhadap saya Kayaknya gimana saya ngerasa anget-anget aja gitu Tapi tiba-tiba kembaraan saya di sebelah tiba-tiba loncat Tuh ke matanya Saudara kamu menge-absorb dan mengambil semua yang kamu rasakan Makanya tadi sampai lompat begitu Bagaimana pasangan kembar tadi dapat saling sinkron dengan eksperimen saya? Karena mereka adalah kembar identik Dengan sendirinya intuisi mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan intuisi kita Intuisi merupakan kekuatan pikiran manusia yang membantu kita memutuskan suatu informasi Tanpa perlu berpikir panjang Intuisi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu secara naluri Tanpa membutuhkan rasionalisasi secara sadar Dan kemampuan untuk mengetahui suatu hal tanpa perlu berpikir panjang Ini datang dengan tiba-tiba tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu Itu kenapa eksperimen saya tadi bersama dengan pasangan kembar dapat berhasil Untuk anda menyaksikan eksperimen ini Sebetulnya tidak perlu menjadi orang kembar untuk dapat menciptakan hubungan dan koneksi Tetap menyaksikan Lintas Imaji Lintas Imaji kece Lintas Imaji unexpected Lintas Imaji keren banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih